Sebenernya kalo di perlombaan kopi itu apa yang dilombain gitu? Kalo yang cabang gua nih, yang World Barista Championship, jadi dia kayak TED Talk tuh yang presentasi. Jadi kita dapet 15 menit harus presentasi, tapi sambil bikin 12 minuman. Wow, 12? 12. Jadi 4 espresso, 4 kopi susu yang panas, sama 4 yang namanya signature beverage. Signature beverage tuh kita mix sendiri gitu lah. Cuman yang biasanya ditonjolin itu gak cuman kopinya enak doang, tapi kita harus bisa presentasiin kenapa sih kita pake kopi ini. Terus ceritanya dibaliknya apa, misalnya ada prosesnya kah, atau ada beberapa kompetitor yang pake kopi dari kooperasi yang misalnya semua petaninya perempuan gitu. Oh, jadi ada isu yang dibawa juga ya? Iya, jadi selalu ada, harus ada isu yang bisa diangkat entah itu sustainability atau apa gitu. Kalo waktu itu, lo angkatnya apa isunya? Jadi kalo yang gua buat itu adalah proses fermentasi untuk memper... Kuat rasa atau... Apa ya, mengimprove rasa dari kopi apa aja gitu. Jadi waktu itu case tadinya adalah kita coba fermentasi yang biasa dilakuin di Panama, habis itu diaplikasi di Ethiopia, habis itu diaplikasi di Indonesia. Oke. Jadi waktu itu bawa 3 jenis kopi, yang satu dari Panama, satu dari Ethiopia, dan terakhirnya kayak gongnya itu kopi Indonesia. Oke. Yang adalah biasanya jarang banget dipake di kejuaraan internasional, karena orang luar negeri tuh kalo ngeliat kopi Indonesia kayak, apa sih ini kopi? Kayak maksudnya selama ini... Oh, sedih! Iya, jadi kita negara penghasil kopi salah satu yang paling besar di dunia, tapi mereka taunya kita cuma penghasil volume, tapi bukan penghasil quality. Oh, quantity-nya besar, quality-nya minim gitu ya? Iya, jadi sedangkan yang mau gue angkat waktu itu adalah dengan proses fermentasi yang benar, kopi Indonesia nih bisa dibawa ke world stage juga gitu. Dan untungnya terbukti lah gitu. Oke, oke. Nggak mau memaluin. Gila luar biasa, lu bener-bener bikin bangga literally semua industri kopi Indonesia dong jadinya? Ya, mudah-mudahan. Mudahan ya? Nggak gua doang sih, tapi itu kayak, gue selalu bilang kayak kemarin kita bisa nyampe final, misalnya juara empat itu, bukan karena guanya atau bukan karena tim Common Ground, itu bukan yang luar biasa, tapi itu refleksi dari industri kopi yang udah berkembang di dalam negeri, jadi kita nggak mungkin bisa sejauh itu kalau kopinya nggak enak. Oke. Kalau petaninya nggak ada care sama biji kopinya sampai kualitasnya kayak gitu. Berarti lu sering datang ke perkebunan-perkebunan dong buat nge-check-in gitu? Iya, jadi gue biasanya selalu, kan kita selalu beli kopi nih untuk produksi di cafe gitu kan. Nah, kita makin dalemin kerjaan di cafe itu, kita juga sering lama-lama pergi ke kebun sendiri. Maksudnya kerja sama petani, oh pak ini gimana cara bikinnya, terus kita beli langsung. Oke. Jadi, duitnya itu langsung masuk petaninya, terus kita juga bisa lihat prosesnya kayak apa. Jadi kualitas lebih bagus, uangnya langsung masuk petani, nggak ada middle man lagi. Terus, jadi apa ya, feedback loop-nya tuh lebih cepat lah. Nah, kalau menurut lo sendiri sebenarnya isu yang ada di pertanian kopi Indonesia tuh kenapa sih gitu? Dan yang udah lo lakuin apa buat merubahnya? Ehm, sebenarnya jadi mungkin karena kita dulu itu cuma buat ekspor-expor aja, petani dan industri nya itu adalah ngejar kualitas doang. Kuantitas? Iya sorry, kuantitas aja. Jadi misalnya kontrak, 5 kontainer, ya udah tuh mereka antara panen, produksi, pokoknya asal cukup 5 kontainer. Oke. Nggak dipilih-pilih gitu loh, jadi yang penting volumenya dapat, bisa jual karena udah kontrak, tapi misalnya panen yang sebenarnya belum harus dipanen, udah dipanen gitu. Belum mateng, udah dipanen kopinya atau proses pengeringannya atau fermentasinya karena diburu-buru jadi ya udah dikeringinnya cepet-cepet aja. Salah-salah gitu ya. Atau belum kering, udah dibungkus, dikirim gitu. Jadi sebenarnya yang gue lihat sih selama ini masalahnya gitu ya, karena ngejar-ngejar kuantitas aja. Sedangkan sekarang nggak cuma gue doang tapi beberapa barista-barista lain dan kita punya asosiasi barista guild Indonesia itu adalah gimana caranya supaya petani-petani ini mau kurangin kuantitas tapi naikin kualitas. Karena sebenarnya kalau kayak gitu mereka dapat uangnya lebih banyak gitu kan. Iya, dibayarnya lebih mahal, lebih besar. Dan sebenarnya mereka nggak harus produce sebanyak gitu. Jadi sebenarnya bukannya less effort juga sih tapi dengan effort yang sama bisa dapat uangnya lebih banyak. PR nggak sih ngejelasin ke mereka gitu kayak, kan lu ngubah habit mereka dong. Iya, tapi untungnya kayak kita gini yang udah berapa kali beli langsung dari petani, mereka mau tuh. Jadi kayak, oh misalnya ya misalnya produksinya setahun mereka 20 ton. Yang 2 ton dulu deh, coba prosesnya kayak gini nih. Kita boleh nggak eksperimen dengan prosesnya kayak gini, misalnya sistem irigasinya atau sistem penyuciannya diperbaikin. Kita udah pasti beli yang 2 ton ini nih, enak nggak enak gitu kan. Terus lama-lama mereka lihat kayak, oh dengan effort. Bener juga nih masnya gitu ya. Bener juga tuh masnya bilang. Effortnya nggak sebanyak ini, gue bisa jual lebih mahal. Mereka beli anyway, ya udah. Mereka akhirnya lama-lama mulai itu. Berubah habitnya gitu ya. Iya, dan secara baris cycle di Indonesia, mulai 2 tahun yang lalu mereka bikin kalau kompetisi regional harus pakai kopi Indonesia. Jadi kalau dulu boleh pakai kopi dari mana aja nih, Ethiopia, Brazil, Panama gitu. Nah sekarang kalau regional mau nggak mau harus pakai kopi Indonesia. Dan itu maksa orang-orang kayak gue, komputer-komputer lain untuk datang ke petani. Mau nggak mau ya? Iya kayak. Karena lo butuh gitu ya. Kita bikin yang eksperimen-eksperimen ini dong, pinjam teknik dari Ethiopia, pinjam teknik dari Panama. Jadi gara-gara itu belakangan ini makin apa ya, perkembangan knowledge sama kualitas kopinya tuh naik banget. Iya. 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 Iya.